Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, aneh mau ngebagi tutorial yaitu Cara mengaktifkan HP Infinix tanpa tombol power Nah untuk kegunaannya, kamu bisa menggunakan ketuk dua layar ini Untuk menyalakan ponsel HP Infinix kamu tanpa tombol power Nah sahabat, kegunaan untuk mengaktifkan ketuk layar dua kali di HP Infinix ini Itu agar semakin awet tombol power di HP Infinix kamu ya sahabat ya Nah sahabat, sebelum melanjut ke pembahasannya Baik kamu yang baru berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe ya Nah sahabat, ini dia cara mengaktifkan ketuk layar dua kali Untuk menyalakan HP Infinix kamu tanpa tombol power Oke, untuk langkah yang pertama sahabat ya Kita masuk ke pengaturan ponsel ya sahabat ya Kita masuk ke pengaturan ponsel Kemudian kita scroll ke bawah sahabat Kita scroll ke bawah Kemudian kita cari menu disini Asisten pintar ya sahabat ya Yang ini ya sahabat ya Asisten pintar Kita ketuk ya sahabat Kemudian langkah selanjutnya Kita pergi ke menu aksi dan sikap sahabat ya Yang ini ya sahabat ya Nah kemudian disini ada banyak menu ya sahabat ya Mengaktifkan HP Infinix kamu Kamu pilih yang paling atas ya ini sahabat ya Menunya ini namanya mengetuk nyala Klik dua kali untuk membuka atau menutup layar sahabat ya Kita aktifkan yang ini sahabat Oke Kita aktifkan Kemudian kita pergi ke home ya sahabat ya Kemudian kita tes triknya ya sahabat ya Kita ketuk dua kali Untuk mematikan ponsel ya sahabat ya Nah Berhasil kan sahabat Oke untuk menyalakannya coba ya Kita ketuk dua kali sahabat Oke triknya 100% berhasil ya sahabat ya Nah sahabat itu dia cara mengaktifkan HP Infinix Tanpa tombol power ya sahabat ya Nah bagi sahabat yang baru berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya Agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya Dari channel tutorial official Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Dan sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya Sub indo by broth3rmax